Shalom Bapak Ibu Surah Angkasih Tuhan, Puji Nama Tuhan Apa kabarnya? Amazing, nothing missing, nothing broken Dasyat, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang dari janji Tuhan dalam hidup kita Itu yang kita percayai, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita, kasih karunianya tersedia buat kita semua Surah saya ingin rindu membagikan satu renungan firman Tuhan Berikan renungan firman Tuhan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara Di dalam ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 dan ke-26 dikatakan demikian Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia, ayat ke-26 berkata Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Saudara yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Berarti kita mendapat satu pengertian Tuhan baik, Tuhan menyatakan kebaikan, Tuhan menyatakan semua anugerah kebaikannya, pertolongannya adalah bagi orang-orang yang berharap kepadanya Kata berharap itu menjadikan Tuhan satu-satunya yang pertama dan utama dalam hidupnya Dia tidak jadikan Tuhan hanya alternatif Kalau alternatif berarti ada pilihan yang lain Tetapi kalau satu-satunya berarti dia akan taruh semua pengharapannya, semua imannya Bahkan semua hasrat mau cita-cita pengharapannya hanya kepada Tuhan Nah Tuhan baik bagi orang yang demikian Berarti kebaikan Tuhan, kuasanya, kasih karuniannya Dinyatakan pada orang-orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya Yang pertama dan utama dalam hidupnya Yang kedua saudara dikatakan Tuhan baik bagi jiwa yang mencari dia Kata bagi jiwa yang mencari dia adalah Orang-orang yang memiliki kerinduan atau hasrat gairah Untuk menemukan Tuhan Saudara seperti seorang bapak yang bermain dengan anaknya Dimana bapak seperti menyemunyikan diri terhadap anaknya Bukan tujuannya supaya tidak dicari oleh anaknya Tapi ketika anaknya mencari pada satu titik Maka bapak itu memunculkan pribadinya Nah saudara demikian juga Tuhan rindu ada umatnya yang memiliki gairah untuk mencari dia Dia tidak menyembunyikan diri Daripada umatnya Tapi dia rindu umatnya mencari dia Dengan sebuah gairah untuk menemukannya Untuk bersekutu dengannya Bergaul dengannya Nah orang yang demikian akan ngalami banyak anugerah kebaikan Daripada Tuhan Saya tahu Tuhan baik Saya tahu Tuhan tidak membeda-bedakan Tapi Tuhan akan menyatakan jauh lebih dasar pada orang-orang yang mengingini akan pribadinya Katakan amin Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengingini Tuhan Yang mencari Tuhan Yang jiwanya memerlukan Tuhan Membutuhkan Tuhan Bukan saat-saat tertentu saja Tapi dalam seluruh area Dalam situasi kondisi apapun Kita mencari Tuhan Menantikan Tuhan Katakan amin Ayat 26 berkata Adalah baik menanti dengan diam Pertolongan Tuhan Perhatikan Saudara Baik menanti dengan diam Saudara saya menemukan ada banyak orang menanti pertolongan Tuhan Bukan dengan diam Bukan dengan percaya Bukan dengan iman Tapi ada banyak orang yang menantikan pertolongan Tuhan Tetapi dengan hati yang gundah gulana Yang pikirannya dipenuhi kekhawatiran Ketakutan Sehingga keputusannya Sehingga dia seolah-olah Kalau orang Jawa ngomong Kerusak-kerusu Oh pengennya cepat-cepat Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang salah Tapi Tuhan mengingatkan kita Tuhan memberikan pertolongannya Kepada orang-orang yang menanti Tuhan dengan diam Menanti berarti kita nunggu Tuhan Dengan percaya Bahwa dia pertolongan daripada kita Dialah daripadanya lah pertolongan kita itu datang Sebab itu saudara Kita perlu menanti dengan tenang Percaya Ada pujian lama berkata Tenanglah kini Hatiku Saat kita bertemu dengan Yesus Kita harus punya hati yang tenang Karena orang yang tenang hatinya Adalah orang-orang yang bisa berdoa Amen Biarkan renungan sederhananya menjadi berkat kuat saudara Pastikan kita menjadi orang-orang yang pertama berharap kepada Tuhan Yang kedua orang yang mencari Tuhan Dan menemukannya Yang ketiga adalah kita menantikan pertolongan itu Dengan kita diam Tenang Karena orang yang tenang Adalah orang yang sanggup berdoa Tuhan Yesus Memberkati saudara Jangan lupa like Comment Bagikan video ini Menjadi berkat bagi saudara-saudara kita God bless you all